Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengirimkan data dengan menggunakan props. Silahkan dibuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini untuk title dan konten yang ada di modal masih menggunakan hardcode. Nah nanti kita ingin title dan kontennya ini bisa dinamis menggunakan variable. Saya ingin ini dinamis menggunakan variable, jadi di sini saya set dia akan menggunakan variable header dan untuk kontennya kita bisa menggunakan variable text. Lalu supaya kedua variable ini bisa dikirimkan dari parent komponennya, kita harus menggunakan yang namanya props. Jadi kita akan mempasingkan data atau mempasingkan variable dengan menggunakan props. Untuk itu di sini kita harus membuat script ya. Kemudian ada export default. Nah di sini kita menggunakan props. Props itu nanti bentuknya array, kita bisa set yang pertama yang akan kita pastikan adalah header. Kemudian yang kedua adalah text. Jadi di sini ada dua buah props. Lalu kita juga perlu mengubah yang ada di dalam modal ya. Jadi di sini ada modal, ini kita bisa tambahkan header. Untuk header-nya di sini saya akan mengisinya dengan header. Kemudian untuk text-nya saya isikan dengan text. Nah ini silakan di save, kemudian kita lihat nanti hasilnya akan seperti ini. Kita juga bisa mengubah ke modal header dan modal text. Nah, jadi dia akan berubah sesuai dengan data yang dikirimkan dari parent komponennya. yaitu app.vue. Nah, jadi dari app.vue dia mengirimkan data. Data ini nanti akan diterima oleh props-nya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan modifikasi. sehingga data yang dikirimkan ini mengambil dari variable. Kita bisa tambahkan di app.vue. Di sini kita isi dengan header. Kemudian text. Kita ambilkan yang ada di sini ya. Di sini ada modal header dan di sini ada modal text. Nah, akan lebih baik kalau kita ganti petiknya menjadi petik 1. Detailnya adalah view app, header-nya modal header, dan text-nya adalah text header. Nah, di sini kita perlu ubah sehingga dia mengambil data yang ada di variable, yaitu variable header, dan dia mengambil di variable text. Nah, jika seperti ini, nanti dia belum bisa mengambil yang ada di dalam variablenya, modal header dan modal text. Tapi yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang ada di tulis di atas. Masih header dan masih text. Bagaimana solusinya? Nah, kita bisa menggunakan binding dengan menggunakan titik 2. Nah, jangan lupa ini binding-nya ya. Kalau sudah di-binding, maka akan tampil dengan baik. Baik, jadi saya ulangi kembali. Untuk kita bisa menampilkan variable yang merupakan kiriman dari parent, kita bisa menggunakan props. Jadi, kita tentukan variable apa saja yang merupakan kiriman dari parent, kemudian kita kirimkan menggunakan property yang ada di sini, kita juga bisa mengirimkan data berupa variable dengan menggunakan binding dengan titik 2. Demikian untuk materi passing data with props kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati